Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semoga sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 5 SD kurikulum merdeka di buku volume 2 bab 9 tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ini halaman 1 nanti yang kita akan bahas sampai halaman 4 kita mulai halaman 2 satu wadah berikut berisi 2 per 5 liter dan 1 per 5 liter jus jeruk jika keduanya kita gabungkan berapa liter jumlah seluruhnya kalimat matematikanya sekarang kita lihat ini dalam bentuk liter kalau ini diisi penuh maka isinya adalah satu liter karena disini karena disini hanya 1 1 per 5 liter maka kita bagi 5 wadahnya lalu kita isi satu bagian kita tulis kalimat matematikanya yaitu tinggal kita tulis 2 per 5 tambah 1 per 5 sekarang kita selesaikan kalimat matematika ini 2 per 5 tambah 1 per 5 karena disini penyebutnya sama yaitu sama-sama 5 maka ini kita langsung jumlahkan pembilangnya jadi ini namanya pecahan biasa angka diatas namanya pembilang angka di bawah namanya penyebut kita jumlahkan pembilangnya 2 tambah 1 berarti 3 per 5 inilah hasilnya berikutnya 2 wadah berikut berisi 1 per 3 liter dan 1 per 2 liter jus jeruk berapa liter jumlah seluruhnya jadi ini tambah ini berapa liter jadinya kita buat wadah seperti liter kalau ini penuh maka isinya 1 liter karena hanya diisi 1 per 3 liter maka kita bagi 3 bagian ini liter lalu kita isi 1 bagian pada wadah sebelahnya kita buat disini 2 bagian lalu diisi 1 bagian atau diisi 1 bagian tidak namanya disini 1 per 2 liter dan kalau kita gabungkan wadah ini dengan ini isinya sampai bagaimana nanti banyaknya nah sekarang kita buat dulu kalimat matematikanya yaitu 1 per 3 tambah 1 per 2 seperti inilah kalimat matematikanya sekarang pada bagian di bawah kita suruh untuk menyelesaikan 1 per 3 tambah 1 per 2 disini karena penyebutnya tidak sama kita samakan dulu caranya bilangan apa yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2 tentu bilangan itu adalah 6 makanya penyebutnya kita ganti dengan 6 semuanya nah ini sudah terganti dengan 6 sekarang tinggal mengisi ini kita ganti dengan angka apa caranya 6 bagi 3 2 2 kali 1 2 kita simpan disini berikutnya 6k 3 kali 1 3 kita simpan disini setelah penyebutnya sama seperti ini pembilannya tinggal kita jumlakan 2 tambah 3 yaitu 5 per 6 di wadah ini isinya 1 liter semua karena kita mau isi 5 per 6 berarti kita bagi ini 6 bagian lalu kita isi 5 bagian seperti inilah banyaknya jadi setelah kita gabungkan 1 per 3 liter dengan 1 per 2 liter jadinya seperti ini 5 per 6 liter halaman 4 ayo jelaskan bagaimana cara menghitung 1 per 3 tambah 1 per 2 dengan menggunakan gambar di bawah ini jadi ini 1 per 3 dan 1 per 2 disini penyebutnya tidak sama jadi 1 per 3 itu kalau kita umpamakan disini roti roti yang berbentuk persegi maka rotinya kita bagi 3 bagian lalu kita ambil disini 1 bagian anggaplah yang biru ini yang kita makan 1 bagian namanya 1 per 3 kemudian roti yang sejenis seperti ini kita makan 1 per 2 artinya roti itu kita bagi 2 bagian tapi yang dimakan adalah 1 banyaknya seperti ini sekarang kedua roti ini yang sama besarnya ini masing-masing kita bagi 6 seperti ini jadi diiris jadi 6 bagian sehingga disini penyebutnya kedua-duanya juga 6 ini 6 ini 6 ini berasal ini 6 irisan roti di sini juga 6 irisan roti sekarang tinggal kita mengisi angka diatasnya angka pembilangnya caranya tinggal kita hitung ini tadi warna birunya yang dimakan adalah 2 bagian makanya disini adalah 2 begitu juga ini kita isi dengan 3 atau bisa juga caranya 6 bagi 3 2 lalu 2 dikali 1 dapat 2 kita isikan disini kemudian kita isi disini dengan cara 6 bagi 2 3 3 kali 1 3 setelah itu kita jumlahkan pembilangnya ini angka diatasnya 2 tambah 3 5 berarti 5 per 6 berikutnya ayo pikirkan bagaimanakah cara menghitung 3 per 10 tambah 1 per 6 jadi langkah pertama tentu kita harus lihat disini penyebutnya ini tidak sama harus kita samakan bagaimana caranya kita cari bilangan yang bisa dibagi 10 dan bisa dibagi 6 bilangan itu ternyata adalah 30 karena 30 bagi 10 bisa yaitu 3 30 bagi 6 juga yaitu 5 kita isikan disini ini 30 setelah disini penyebutnya kita isi 30 tinggal kita isi angka pembilangnya yang diatas 30 bagi 10 3 3 kali 3 9 kemudian ini 30 bagi 6 5 5 kali 1 5 9 tambah 5 14 kita isi disini jadinya 14 per 30 kita sederhanakan masing-masing kita bagi 2 14 bagi 2 7 30 bagi 2 15 jadi 7 per 15 inilah hasil sederhananya sekarang kita akan jawab halaman 4 latihan nomor 1 sampai dengan 6 kita jawab dulu nomor 1 sampai nomor 3 kita jawab nomor 1 disini adalah pecahan biasa penjumlahan tidak sama penyebutnya sekarang kita harus samakan kita cari bilangan yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 4 angka itu itu adalah 12 kita ganti dengan 12 penyebutnya semua lalu 2 ini kita ganti berapa dan 1 ini kita ganti berapa 12 bagi 3 4 4 kali 2 8 ini lagi 12 bagi 4 3 3 kali 1 3 kita isi disini lalu setelah penyebutnya sama seperti ini diatasnya kita jumlahkan 11 per 12 inilah hasilnya nomor 2 penyebutnya tidak sama kita samakan bilangan yang bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5 10 jadi kita ganti 10 semua penyebutnya lalu kita isi disini caranya 10 bagi 2 5 5 kali 1 5 ini lagi disi 10 bagi 5 2 2 kali 1 2 5 tambah 2 7 per 10 inilah hasilnya ini sudah tidak bisa disederhanakan kemudian soal 3 tidak sama penyebutnya kita carikan penyebut yaitu 30 karena 30 ini bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 6 sudah ada apa penyebutnya kita ganti ini 2 dengan angka 30 bagi 5 6 6 kali 2 12 30 bagi 6 5 5 5 kali 1 5 12 tambah 5 17 per 30 berikutnya nomor 4 tidak sama penyebutnya kita samakan kita ambil penyebut 10 kenapa kita ambil 10 karena 10 ini bisa bagi 2 bisa juga 10 bagi 10 juga bisa sekarang kita ganti dengan 10 semua lalu kita cari penggantinya 1 kita isikan disini 10 bagi 2 5 5 kali 1 5 10 bagi 10 ini bisa kita kecilkan atau disederhanakan masing-masing dibagi dengan 3 2 2 jadi 6 bagi 2 3 10 bagi 2 5 10 bagi 2 5 jadi bentuk sederhananya adalah 3 per 5 nah seperti ini kemudian nomor 5 langsung kita lihat penyebutnya ini tidak sama bilangan yang bisa dibagi 12 dan bisa dibagi 3 adalah 12 kita ganti dengan penyebut 12 semuanya lalu 12 bagi 12 1 1 kali 5 5 12 bagi 3 4 4 kali 1 4 5 tambah 4 9 per 12 kita sederhanakan masing-masing kita bagi 3 9 bagi 3 3 12 bagi 3 4 jadi hasilnya 3 per 4 nomor 6 penyebutnya tidak sama 4 dan 20 disini penyebutnya yang bisa dibagi 4 dan 20 adalah 20 sendiri makanya disini kita ganti penyebut 20 lalu kita ganti 1 ini dengan cara 20 bagi 4 5 5 kali 1 5 20 bagi 20 1 1 1 kali 3 3 5 tambah 3 8 per 20 disederhanakan masing-masing kita bagi dengan 4 8 bagi 4 2 20 bagi 4 5 sehingga sama dengan 2 2 per 5 itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati